bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Muhammad Rizky dari Sambu Graphic oke kali ini saya akan membagikan tutorial photoshop yaitu bagaimana caranya membuat swirl effect yang digunakan adalah untuk membuat efek ini kita akan menggunakan brush tool sehingga kita bisa membuat cacil seperti ini oke langkah pertama kita buat sebuah dokumen baru kita pilih file kemudian kita pilih new lalu disini saya menggunakan ukuran web saja yaitu 1600 x 1200 pixel dan tekan ok langkah berikutnya kita akan menggoreskan brush tool pada dokumen kerja kita kita buat terlebih dahulu apa namanya layar baru disini ya ada layar background lalu kita buat apa namanya gambar seperti ini atau kurang lebih garis nungg seperti ini yang dibuat dengan menggunakan brush tool kurang lebih anda bisa buat seperti ini ataupun berbeda namun saya sarankan untuk mendekati apa namanya untuk membuat garis mendekati gambar seperti ini agar efek yang nanti kita buat menyerupai gambar natalitas setelah saya buat oke setelah kita membuat garis penunggung seperti ini dengan menggunakan brush tool mungkin kita atur saja misalnya size nya saya disini menggunakan 20% ya 20 pixel untuk membuat garis seperti ini mungkin bebas ya sesuai dengan kebutuhan juga dan untuk warna juga bebas disini saya menggunakan warna biru anda kalau ingin menggunakan warna lain juga terserah langkah berikutnya setelah kita buat garis dunggung seperti ini dengan menggunakan brush tool lalu kita aktifkan menu yaitu menu filter kemudian kita buat menu disini yaitu blur lalu kita aktifkan menu radial blur oke kita tekan cancel dulu sebelumnya kita duplikat terlebih dahulu layar satu ini supaya kita nantinya bisa lihat perubahan dari desain atau hasil yang kita buat nanti saya duplikat layar satu ini dengan menekan klik kanan lalu saya pilih duplikat layer saya tekan ok saja lalu saya aktifkan menu filter lalu saya pilih blur lalu saya gunakan disini radial blur untuk menambahkan efek blur pada objek ini nah pada bagian umur saya isikan paling full yaitu 100 dan blur method nya saya gunakan zoom dan untuk kualitas nya atau quality nya saya gunakan yang base lalu tekan ok nah kemudian saya hide saja lahir satunya ini saya klik pada icon mata di bagian layer satu ini dan saya kembali bekerja pada layer satu copy 3 atau layer satu copy disini kemudian saya aplikasikan kembali menu blur ini atau filter blur ini saya arahkan masanya pada menu filter lalu saya pilih yang paling atas ini radial blur karena kita tadi telah menggunakan efek blur sebelumnya maka di bagian menu pilihan paling atas ini akan muncul efek yang tadi kita gunakan yaitu radial blur kemudian tekan klik saja dan akan loading akan progress untuk mengaplikasikan filter radial blur kemudian kita akan menggunakan menu filter kembali disini saya menggunakan menu filter lalu saya pilih distort kemudian saya pilih bagian twirl nah untuk angel nya saya isikan disini 300 derajat mungkin sesuai kebutuhan juga ataupun angel ini bisa di isikan sesuai dengan kebutuhan dokumen kerja kita tadi saya menggunakan dokumen kerja web maka disini saya menggunakan 300 derajat untuk angle nya lalu saya tekan ok nah seperti ini dan sudah muncul warna biru seperti ini kemudian saya akan merubah warna biru ini mungkin menjadi lebih tajam saya gunakan disini menu yaitu saya gunakan efek tambahan warna dengan menggunakan saturasi dengan mengubah saturasinya saya pilih menu image lalu saya pilih adjustment lalu saya gunakan yaitu menu hue and saturation klik saja pada bagian hue and saturation seperti ini lalu saya aktifkan saya checklist pada bagian low rise disini nah untuk saturasinya saya naikkan menjadi full saja ke sebelah kanan seperti ini sehingga warna birunya akan berbeda akan menjadi lebih tajam ketimbang warna biru yang tadi telah kita gunakan atau setelah saya gunakan ini karena saya menggunakan warna biru jadinya saya naikkan tingkat saturasinya menjadi 100 ya mungkin jika anda menggunakan warna lain maka warna lain tersebut akan menjadi lebih pekat lagi jika mungkin anda mengaplikasikan fitur hue and saturation oke kemudian saya tekan ok saja seperti ini lalu untuk mengaplikasikan untuk membuat desain menjadi dua bidang atau dua bagian yang satu yang satu kita akan menduplikat saja apa namanya desain desain ini supaya menjadi lebih berseni lagi saya klik layar satu copy tiga ini di dokumen saya saya tekan klik kanan lalu duplikat layer saya tekan ok kemudian saya tekan menu edit saya pilih menu edit lalu saya gunakan transform kemudian saya gunakan flip horizontal saya klik saja jadinya seperti ini mungkin saya geser lebih dahulu oke jadi seperti ini kita lihat kita turun saja jadinya seperti ini kemudian mungkin ada bagi kita buat group saja kita grouping kita pilih kedua layar ini layar satu dan layar satu copy tiga ini saya tekan tombol shift pada keyboard sehingga kedua layar ini terseleksi lalu saya klik kanan pada layar lalu saya gunakan eh sorry lalu saya pilih menu layer lalu saya tekan disini saya pilih group layer seperti ini sehingga layar ini akan dibuat menjadi dalam satu group akan di grouping menjadi satu group oke dan kita lihat perubahannya saya hide atau saya sembunyikan layar group ini lalu saya aktifkan layar satu tadi seperti ini gambarnya dan harus di jadinya jadi seperti ini lalu kita save saja menjadi sebuah gambar jpeg disini saya tekan menu file lalu saya tulis save as kemudian saya pada bagian formatnya saya gunakan dpeg saja jpeg kita beri nama misalnya lalu saya tempatkan disini pada bagian picture saja oke saya pilih save saya tekan ok kita lihat dpeg nya kita lihat dpeg nya disini ya seperti ini oke demikianlah tutorial Photoshop kali ini mohon maaf jika lo ada kesalahan kata-kata dalam pembuatan tutorial ini dan terimakasih telah menyaksikan tutorial saya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh